Halo semua, kembali lagi di Review Gawai Kemarin kita udah review TWS Monster Air Mars XKT-01 Kalau kalian belum melihat, bisa ditonton dulu di sini ya Nah, kali ini kita akan review adiknya, yaitu Air Mars XKT-02 Secara desain sih, ini jauh berbeda dengan XKT-01 Tapi kalau dari segi suara, apakah tetap sama aja atau bahkan lebih baik? Sebelum mulai reviewnya, seperti biasa, yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini Biasanya nonton videonya sampai habis, biar infonya nggak setengah-setengah Jangan lupa juga buat cek kolom deskripsi dan kolom komentar Siapa tahu informasi yang kalian cari ada infonya di sana Mari kita mulai reviewnya Oke, ini dia Monster Air Mars XKT-02 Dalam paket pembeliannya, kita bakal dapetin TWS-nya tentunya Kemudian ada buku manual serta kartu garansi Dua pasang eartip sadangan dan kabel charging USB Type-C Dari segi desain, sudah terlihat jelas kalau XKT-02 ini tampil lebih minimalis daripada XKT-01 Ada tiga pilihan warna, yaitu putih, biru navy, dan yang kami review ini berwarna hitam Untuk charging case-nya, ukurannya sedang dengan tulisan monster berwarna emas di bagian depan Ada satu lampu indikatornya juga di bagian depan Serta port charging USB Type-C di bagian bawah Untuk build quality-nya, lumayan solid Finishing hitam dove-nya juga ngebantu buat charging case-nya jadi nggak gampang kotor Kemudian untuk buds-nya, kalau di XKT-01 itu tipenya half-ear Nah, kalau di XKT-02 ini tipenya in-ear Ukurannya juga sedang, tangkainya juga lumayan panjang Terdapat logo monster di tiap buds-nya Untuk fitting-nya di telinga saya sih nyaman ya Ukurannya pas nggak kebesaran Karena ini tipenya in-ear, jadi isolasi suaranya juga udah cukup oke Overall, untuk desainnya sih ya kalau dibandingin sama XKT-01 terkesan standar dan minimalis aja Tapi untuk fitting-nya, saya lebih suka XKT-02 ini Untuk spek singkatnya, Air Mars XKT-02 ini mendukung bluetooth 5.1 Kodek AAC dan SBC Driver 10mm Punya dual mode juga, yaitu musik mode dan gaming mode Untuk buds-nya punya baterai dengan kapasitas 40mAh yang bisa bertahan hingga 5 jam pemakaian Buds-nya juga udah independen, jadi bisa dipakai sebelah aja ya Baik itu sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja Kemudian untuk charging case-nya punya baterai sebesar 300mAh Untuk lama pengisian baterai buds atau case-nya dari 0 sampai penuh membutuhkan waktu 1.5 jam Lalu untuk IP rating-nya saya nggak nemuin ya, jadi anggap aja nggak ada IP rating-nya Untuk spek lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini Lalu untuk touch control-nya ini aman, nggak terlalu sensitif dan juga lengkap Sama seperti XKT-01 Tab 1 kali di buds kanan untuk volume up Tab 1 kali di buds kiri untuk volume down Lalu untuk play atau pause, tab 2 kali di buds kanan atau kiri Untuk next song, tab 3 kali di buds kanan Sebaliknya untuk previous, tab 3 kali di buds kiri Kemudian untuk mengganti mode game atau mode music, kalian tinggal tekan dan tahan buds kanan selama 2 detik Untuk mengaktifkan voice assistant, tekan dan tahan buds kiri selama 2 detik Untuk angkat dan tutup telepon, tab 2 kali di buds kanan atau kiri Lalu untuk reject, tinggal tahan aja selama 2 detik di buds kanan atau kiri Oke, masuk ke sound quality Monster Air Mars SKT-02 ini punya karakter suara yang warm Bass-nya cukup oke, agak bumi sih kalau menurut saya Untuk frekuensi low-nya, detailnya ini cukup oke lah Bass-nya terkesan bumi ya Untuk frekuensi mid-nya, vocal dan clarity-nya terdengar jelas Namun, kerasa agak sedikit mundur Ketutup sama bass-nya yang bumi tadi Untuk sperasi antar instrumennya juga udah cukup oke Kemudian untuk frekuensi high-nya juga udah cukup oke ya Rebell-nya aman dan gak nusuk Kalau untuk suara, pada saat dengerin musik sih Saya lebih suka karakter suara dari SKT-02 ini daripada SKT-01 yang kemarin Pada saat masuk mode gaming juga gak ada perubahan suaranya ya Suaranya tetap sama tanpa ada peningkatan treble atau mid-nya Kalau dipakai buat nonton, buat dengerin musik atau dengerin sosmed Juga masih aman gak berasa delay-nya Untuk gaming mode-nya juga efektif Bisa ngasih delay yang lebih tipis daripada mode musiknya Kemudian untuk mikrofon juga udah bagus sih menurut saya ya Suara yang dihasilkan kedengaran jelas dan minim suara robot Untuk hasil tes suara mikrofon dan latency-nya bisa kalian lihat berikut ini Cek, cek, cek Oke, yang kalian denger saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS ini Untuk suaranya udah cukup bagus ya Dan terdengar jelas menurut saya Suara robotnya juga minim terdengar Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah Gimana kalau menurut saya? Silahkan komentar di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Oke, segitu aja untuk review Monster Air Mars SKT-02 ini Menurut saya sih, XKT-02 ini punya otot suara yang lebih baik dan lebih detail dari XKT-01 Cuma ya seperti di awal tadi yang saya bilang, untuk desainnya sih terbilang standar dan biasa aja Kalau yang pengen desain bagus ya kalian boleh pilih XKT-01 Tapi kalau kalian lebih pentingin hasil suara dan lebih sering digunakan buat dengerin musik Silahkan pilih XKT-02 Kalau saya sih ya tetap pilih kamu yang disana ya Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya Semoga bisa membantu ya Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyain aja di kolom komentar Like videonya jika kalian suka Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Review Gawai out Dan jangan lupa subscribe ya Dan released out